King VioLens dan juga King Revisi Revisi Ingat kuliah langsung Pak ya Revisi Revisi Beda Pak Beda ya Pak ya Jangan marah-marah Saya tidak marah Saya cuma ngegas sedikit aja Yaudah kalau begitu kita lihat dari VioLens Langsung aja mencoba untuk masuk ke dalam area mid Kalir Minion terlebih dahulu Tapi gak sempat karena langsung dibegal aja oleh Rasi dan juga Cewek Yaudah udah kehilangan Viraga Armornya Dari sana VioLens Dan kita lihat siapa yang dapet Ternyata dari VioLens Bagus banget Dia Fire Missile-nya dapetin Langsung dapet itu Wanderer yang langsung berubah Jadi Siapa Holygrass ya kalau gak salah Walkie Grass Walkie Grass Lupa lagi Lupa lagi Tapi yaudahlah kita lihat Lanjut lagi di bagian atas King Berby Dan juga Bucang kali ini bersatu Bucang langsung aja mencoba untuk open map Ketemu dengan seorang Jawa Head Jhehe selalu ketawa aja di tiap pertempurannya kali ini Ya sebenernya banget Marai emblem support Belum dapetin level keempatnya Sudah menunjukkan 1 menit 18 Belum ternyata Belum berubah jadi Crab Masih Little Crab Satu lagi dari Atasnya Ini kalau Ini kalau dia tadi Entah Trus udah dapetin apa belum ya Kayaknya sih baru dapetin Dan oke terkena stun Ya dan Petri Pat tadi udah dilakukan juga Tersia sedikit lagi HP yang ada di tubuh Jehe untung masih bisa kabur Karena belakang Namun kali ini Bucang Tersia sedikit lagi Sangat bernapsu Seorang Bucang yang pada akhirnya Berhasil mendapatkan Satu hero tersebut Namun Harid juga di lupa lainnya Berhasil mendapatkan Hellcard Oh oh Baik sekali permainan Dari tim Onyx Bener-bener Masuk dan keluar Warnya itu Bener-bener kayak Pas banget Bahkan dari hariannya Masih bisa hidup Masih bisa di cover Sama seorang Kari Ya tapi Bucang Sia sendiri sih Tadi luar biasa Sekali dia langsung melakukan rotasi Dari arah Amir Langsung masuk aja Ke top lane Langsung ngabrak Kedalam tarret yang dimana Disitu Grok sangat ingin sekali Pulang dan recall Menuju base ya Tapi apa daya SPnya terisa sedikit Dan disini kita lihat lagi Kita lihat dari pertempuran Smart missile lagi Sudah dikeluarkan aja Oleh seorang Joehead Tapi masih sedikit aja Damage yang diberikan Ke arah player XCN Kings Bener banget Dengan mobilitas yang cukup tinggi Dari Bucsia Membuat dia bisa Ke arah atas juga Dengan cukup cepat Jehe kehilangan Cukup banyak HP Hanya dengan Power of Nature Dari seorang Grok Ya bener-bener Sekali kita lihat The Wave Dragon tadi Berhasil mendapatkan Subplayer Oh my god Bucsia kali ini Menjadi korbannya Dan masih ada Setengah SPnya Last Insanity Langsung di pop up aja Untungnya masih bisa Menyelamatkan diri antara Cewe dan juga Jehe Namun Kleno dengan Terislanya Kali ini berada Di tengah-tengah pertempuran Penalti zone-nya Langsung dikeluarkan Harus dikeroyok oleh Berapa player Ada tiga player Yang berhasil Mengkeroyok seorang Terislah Tapi cewe dengan karinya Agak sedikit telat Untuk masuk Dan menyelamatkan Satu rekannya tersebut Langsung dibalas aja Harianya tadi Harianya kali ini Langsung ter-take down aja Sementara ini Kita lihat Baxia langsung datang lagi Habis salto Tadi langsung salto depan Lompat Langsung nabrak Tapi di bagian bawah Udah berhasil mendapatkan Satu outer tarif Tiga player Dari Xen King Berhasil mendapatkan Objektifnya Di bagian atas Kita lihat Kari kali ini Seperti-sebut akan Langsung bertemu Dengan seorang bucang Tersisa dua barang SP lagi WC langsung dipop up Terisak sedikit lagi SP yang ada di tubuh Seorang kari Namun disini Malah dia yang berhasil mendapatkan Satu hero Tapi Xbok langsung aja Menyelesaikan misinya Berhasil mendapatkan Seorang kari Baxia juga langsung Berhasil mendapatkan Seorang Xbok Tapi kali ini Soso masih ragu-ragu Dan dia mencoba Untuk mundur lagi Yes Dan move lagi ke atas Mengamankan Crap May juga Dan kalau misalkan Dilihat Sekarang kondisinya Goldnya mulai Ke arah Axi and King Walaupun turtle-nya Kayaknya belum diamanin Dari tadi ya Masih free banget Dari semenjak menitiga Belum ada yang Contest turtle-nya Dan di atas Mencoba tuh Diganggu juga Pergerakan dari Trust dan juga Jehe Jehe Ini harusnya di zoning sih Sama Axi ini Untuk turtle-nya Karena sudah ada Dua player Ada Grok Ada Hellcart Dan mungkin setelah Clearing minion dia Ramit Mereka mungkin akan ke turtle Walaupun ada Jehe juga Yang nungguin di Bush Di bagian deket turtle Oh Kalian tahu juga Minalti zone-nya Masih gagal Tadi mengenai Seorang cow Namun dari kari Kita lihat Udah ada raptor macet Yang langsung diamankan Looking for endless battle Sepertinya langsung mengarah ke endless battle aja Dan pada akhirnya Nggak ada kontes Untuk mendapatkan Tartal Berhasil diamankan Oleh XCN Yes Dan di arah bottom lane Tidak ada flicker juga Dari seorang cow Tapi lihat ada Last Insanity Last Insanity Tadi langsung di pop-up aja Terisal sedikit lagi SP dan karim Menjadi korban pertama Dalam pertempuran ini Tapi terislahnya Langsung membalas aja Seorang cow Juga harus merasakan Paitnya damage Yang diberikan oleh Seorang Teris lah Oh Baik sekali Permainan dari XCN Benar-benar menjaga Dan bahkan Dark Knight Juga dikeluarkan Dan langsung Ditumbangkan Mantap sekali Langsung ditumbangkan Seorang Teris lah Mencoba untuk mundur Ke arah inner targetnya Tapi pada akhirnya Mendadak ada Dark Knight Polenya langsung Lompat ke arah depan Silent Langsung di petrify juga Bengong Sikat abis Udah Benar sekali Rekonstruksinya seperti itu Tadi seperti kalau gak salah Tapi Last Insanity Kali ini langsung di pop-up aja L-cardnya berhasil Lagi mendapatkan Seorang Baxia Last Insanity Yang gak mengenai Siapapun Sementara ini Kita lihat J.H. yang menggunakan Seorang Joe Head Berhasil mendapatkan Tendangan begitu banyak Lewat The Wave Dragon Yang langsung dikeluarkan oleh Soso Tapi Wildchartnya Mendadak Langsung nabrak Dan masih aja Berada di dalam Outer targetnya Flicker kali ini Digocek 2 player Dari XCN Kita lihat Oh my God Unstoppablenya Tadi langsung aja Menabrak Seorang Grok Walaupun belum ada damage Yang begitu banyak Yang berhasil Dia hantarkan Ke arah Grok Oh my God King Bucang Gagal tadi Wildchartnya Sayang sekali Menyentuh Turet Di arah atas Bukan ke arah tembok Dan tidak mengenai Seorang J.H.H. Apalagi dia pakai Ejector Ada armor tambahan Dan akhirnya Masih bisa survive Ini luar biasa sih Gocekan tadi Dari J.H. Menggunakan Joe Head Benar-benar Dua orang ini Langsung kelimpungan Mau ngejar Juga gak ada pendapat Sementara ini Kita lihat Ada 4 hero Yang udah berkumpul Dari Onyx 5 Malah mereka langsung Berkumpul aja Di area mid Sementara dari Axion Sepertinya mereka Lebih ke arah menyebar Dulu Mereka akan melakukan Push Di dua arah yang berbeda Seperti ya Dari bagian Top lane Dan juga middle lane Tapi kita lihat Ejector Tadi langsung berhasil Menabrakkan diri Oh Berhasil mendapatkan Satu hero tersebut Wildchart kali ini Berhasil mendapatkan Seorang Joe Head Langsung dibalaskan aja Dendam King Bucang Kali ini berhasil Dan langsung Akan mundur Sedikit terlebih Dahulu Yes But meanwhile Di mid lane juga Kayaknya revisi Dan juga Seorang Viren Mengamankan turretnya Visionnya akan semakin luas Juga untuk tim Axion Menurut objektif banget Dan dari suara Hadithnya juga langsung Mengamankan Di arah tengah Menuju Karablu buffnya Karena mungkin Groknya akan mengganggu Buff yang sebentar lagi Akan muncul Kali ini juga Turtlenya akan menjadi Objektif Endless Battle Udah diamankan oleh Seorang Kari Kali ini damage-nya juga Pasti akan lebih sedikit Pahit lagi Akan sedikit lebih Padas lagi Apalagi dengan Ada 3 damage Yang dihasilkan oleh Seorang Ataupun item Dari Endless Battle Kita lihat aja tadi Firestacknya langsung aja Langsung di pop up Dan last insanity Kali ini meledak Berhasil mendapatkan Enggak ternyata Malah Baxianya yang kali ini Berhasil mendapatkan Satu hero dari Axie and King Sementara Lunoxnya Langsung membalaskan Keadaan aja Kari menjadi korbannya Double kill Baxia Kali ini menjadi korban Keduanya Tapi terislahnya Langsung berhasil Men-shutdown Seorang Lunox Yang tepat berada di depannya Yes Tapi dari tim fight Barusan membuat Celah juga Untuk seorang Chow Dari Kiksokso Dapetin di arah Bottom lane-nya Bahkan mungkin Dove Dragon Masih cukup tebal Pasif yang keluar Ada Vengeance juga Dari seorang Riz lah Masih bisa survive Masih berhasil survive juga Tadi zaman force Juga langsung di pop up aja Disitu ya Untungnya Jarak dari Chow Masih cukup jauh Jadi Diurungkan aja nih Kali ini juga kita lihat Oh oke Udah ada damage tadi Yang diantara Flameshot Enggak ternyata Apa tadi itu Damage yang berhasil Masih juga menggagalkan Recall yang dilakukan Oleh seorang Violence Tapi Violence kali ini Berhasil mendapatkan Bantuan dari seorang King Bucang Yang langsung datang Menuju ke arah Baxia Ditutup aja Gak bisa lewat Tapi bisa Dia lompat Coba Mantap juga Masih bisa Masih bisa Lunox Kita lihat ya Trust kali berada sendirian Beserta Clenow Dan juga Jehehe Kalian yang masih bersama-sama Tepat berada di depannya Ada Grok Lalu ada Xbox juga Empat hero kali ini Langsung berkumpul ya Sementara dari Berby Seorang Hellcat Menjadi garis paling belakang Menjadi sang eksekutor Oke Masih mencoba untuk Diamanin lagi Buff ya Dua kali tampaknya Dari Trust Gak bisa Dapetin blue buff Ini benar-benar Bakal menjadi Lord yang Mungkin Akan juga mudah Dari XCN Cepet banget Gak ada kontes Sama sekali Hasil langsung diamankan Bung Cornet XCN Oke Cukup menarik Ternyata kuat banget Anak-anak dari XCN Aku tidak menyangka Gak menyangka Bapak Jadi sekuat seperti ini Walaupun dia Tidak punya MM juga Ternyata efektif Dengan menggunakan Hellcat dan juga Lunox Benar-benar Early-nya mereka Dapetin banget Tapi kalau untuk Mencapai light game Bagaimana Pak? Kalau light game Aku yakin Harusnya ya Harusnya menang dari Onyx Prodigy Oke Kalau begitu Rashi bisa kan Dia menyelamakan diri Kali ini Lashinsanity Ternyata berhasil mendapatkan Soal Baxia Jowet Risa sedikit lagi Wildchart Tadi langsung di pop-up aja Jeheh Jeheh Kali ini langsung tersudut Gak bisa lagi Oh masih bisa kabur Ke arah belakang Kari juga kali ini Sudah mengeluarkan Ultimatenya Tapi masih berhasil Untuk kabur Ke arah belakang Dan Terris Lai menjadi korbannya Yes Berbadan Di arah middle lane Juga Inner taretnya Mengenakan Hancur Gak cukup mudah Dan menuju di arah bawah Lord Dan ini Lord Lord berkaki 4 Antiquiris juga udah Langsung diamankan oleh Seorang Rashi Tapi cewek masih mencoba Untuk menghalau Pergerakan Lord Di tempat lainnya Hellcart berhasil Mendapatkan Seorang Harith Lashinsanity Langsung di pop-up aja Gak mengenai siapapun Ternyata Oh Bikin Scarlet Phantom Juga Dari serang Hellcartnya Dan mungkin Ini akan menjadi Endgame Kalau minion Sudah mulai masuk Luar biasa sekali Wildchart tadi Flicker langsung Wildchart yang ke arah depan Pada akhirnya Game pertama Berhasil diamankan Oleh XGN Kings Cukup cepat Cukup cepat 10 menit Cukup Apanya 11 ya tadi Bener-bener Memanfaatkan Early gamenya Karena Untuk dari Light game sendiri Akan sangat berbahaya Sekali Keadaan bisa berbalik Apalagi mereka Gak memiliki seorang MM Tapi di kubu Onyx Prodigy Mereka memiliki Seorang karing Apabila light game Itu akan perih banget Bener banget Dan XGN Kings Uuuuui